Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kalian semua memiliki banyak sekali tikus di rumah, di kebun, ataupun di kepekarangan Maka saya akan menawarkan sebuah solusinya Tidak butuh waktu lama, kita hanya memerlukan 60 detik saja untuk bisa membasmi tikus-tikus tersebut Kehadiran tikus seperti kita ketahui menjadi salah satu masalah besar bagi kesehatan Tikus akan menghancurkan segala sesuatu yang mereka temukan Seperti perabot rumah tangga berbahan kayu, kardus, ataupun kabel listrik juga ikut dimakan oleh si tikus Dan masalah lainnya adalah penyakit yang bisa ditularkan oleh tikus Di kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara mengusir tikus dari rumah dengan cara alami Yang tidak akan pernah terpikirkan selama ini Dan solusi ini akan berhasil dilakukan baik di rumah, di kebun, di sawah, ataupun di pekarangan rumah Pertama-tama, kita ambil tepung terigu dan juga beberapa wadah plastik ukuran kecil Kita masukkan tepung terigu sebanyak 1 sendok makan pada wadah plastik yang ukurannya tidak terlalu besar Selanjutnya, ambil ragi Kita gunakan secukupnya, namun disini saya menggunakan 1 butir saja Atau kurang lebih sebanyak setengah sendok makan Kita campurkan dengan tepung terigu Apabila kita lihat, antara tepung terigu dengan ragi akan sangat sulit untuk dibedakan Keduanya hampir sama lembutnya, teksturnya juga sama Kemudian, bahan ketiga yaitu bumbu keju Bumbu keju ini akan menambah rasa gurih dan juga wangi dari serbuk yang kita buat Akan memancing tikus untuk memakannya Apalagi, jika tikus-tikus tersebut dalam keadaan lapar Maka akan sangat mudah sekali terpancing dengan bubuk yang kita buat Sekarang, aduk rata semuanya hingga semua bahannya tercampur benar-benar merata Sekarang, letakkan campuran ini di tempat-tempat di mana kita pernah melihat tikus Terakhir, letakkan campuran ini di tempat-tempat di mana kita pernah melihat tikus Seperti di lubang, di retakan, di dapur, di pojokan, ataupun di tempat-tempat khusus Seperti di saluran air di kamar mandi, di belakang lemari, di dekat peralatan dapur, ataupun sistem ventilasi, dan juga di dekat wadah penyimpanan Intinya dimanapun, ketika kita pernah melihat tikus-tikus nongkrong Ketika tikus menemukan campuran ini, mereka akan tertarik dengan bau keju Dan akan menelan campuran yang kita buat Dan akan mulai bereaksi di dalam perut tikus Tikus pun tidak akan mampu untuk mencerna campuran ini Dan akhirnya tikus tersebut akan lemas Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua Silahkan buat sendiri di rumah Dan jangan lupa untuk bagikan ke keluarga kita yang membutuhkan Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat